Harusnya saat ini kalian sudah lahir. Oh, sudah dimulai. Ibu, yeay! Aku sudah lahir. Para bayiku, ibu akan memberi kalian makan. Tikusnya kabur. Aku pasti lupa mengunci kandangnya. Kemarilah, sayang. Jangan takut ya. Ayo mulai. Tidak apa-apa. Ini kan hanya mainan. Upsi. Oh, ya ampun. Semuanya jadi kacau. Hei, apa yang terjadi di sini? Ben-ben menculik hewan-hewannya. Dan kabur setelah aku menghajarnya. Dasar pengecut. Oh, Kevin. Dia baik-baik saja. Para hewan itu punya chip. Itu caraku melacak mereka dan juga Ben-ben. Jadi aku harus bagaimana? Mulailah memperbaiki kandangnya. Benar sekali. Perbaiki tempat ini dan aku akan bawa para hewan itu kembali. Aku yakin hewan-hewan ini akan laris manis sekarang. Ben, Ben. Aku akan ambil semua hewannya. Dia mau menculik semua hewan-hewannya. Itu tidak akan bisa. Ya, itu sempurna. Ayo kembalikan. Ups. Ayo menyala. Cepat. Tekan tombol suka sebelum Ben-Ben memakanku. Cepat. Lebih banyak suka. Oh, tidak. Berhasil. Hah? Mereka muncul dari mana? Ayo masuk ke kandang sekarang juga. Oh, kalian di sini. Akanku kembalikan. Aku bisa bantu. Bayar dulu 100 dolar padaku. Tunggu dulu. Itu anak-anak ayahku. Setelah kamu membayarnya. Mereka milikku. Baiklah, ini. Wow. Rumah Kevin sangat keren. Ini sangat aneh. Tidak ada kolam renangnya. Oh. Anak-anak ayamku. Ibu, kami kembali. Aku merindukan ibu. Aku lapar. Bagaimana cara mengembalikannya? GPS dan 100 dolar menghasilkan keajaiban. Kami akan masukkan kalian ke kandang. Yang sebenarnya belum ada. Ya, kita bisa buat yang baru. Kevin, jaga para anak ayam ini. Aku sibuk. Aku sedang dalam masa hibernasi. Ranting ini untuk sarang yang baru. Hanya karena aku burung, bukan berarti aku hanya bisa membuat sarang. Aku bercanda. Aku sedang membangun sarang, tentu saja. Benih sudah ditanam. Sekarang kita harus menyiramnya. Ini dia. Bagus sekali. Di sini cangkang telur akan sangat berguna. Bagaimana kelihatannya? Luar biasa. Ini sangat hangat. Juga sangat luas. Makanan! Bersenang-senanglah. Sementara itu aku akan mencari sisanya. iPhone lagi. Berikan yang lainnya. Kotak berikutnya. Jangan bilang kalau ada aku ya. Setidaknya ada yang bagus. Berikutnya. Hei, kamu tuli atau apa? Ya ampun. Kamu yang paling lucu. Ambil foto ya. Tidak di sini. Mungkin yang ini. Hei. Oh, ini dia. Ayo ikut denganku. Oh, wow. Aku? Aku tidak mau ikut denganmu. Hei, tidak ada yang peduli padamu. Aku ke sini untuk kelinciku. Dia bukan milikmu. Dia hadiah untukku. Dia ini milikku. Aku bahkan punya foto bersamanya. Aku juga punya. Oh, iya salahku. Maaf ya. Jangan berpelukan. Cepat pergi dari sini. Sepertinya itu alergi kelinci. Aku harus bagaimana? Aku bisa menjaganya. Benarkah? Aku akan memberinya perawatan yang terbaik. Dah, aku akan merindukanmu. Aku temukan satu lagi. Kamu bisa memilikinya. Aku pikir dia tidak akan pernah kembali. Selamat datang kembali. Ini camilanmu. Manis sekali. Ayo, larilah. Tunggu. Jangan. Bagus sekali. Sekarang kita harus menangkapnya untuk dimasukkan ke kandang. Tidak perlu. Ide yang bagus. Dia akan punya kandang yang luas. Ini akan jadi pagarnya. Alat apa untuk menancapkan paku, palu, obeng, atau gergaji? Beri komentar di bawah, ya. Oh, kita juga butuh tempat tidur. Tidak masalah. Wow, itu bagus. Tapi kita butuh tempat makan. Bagaimana dengan yang ini? Kalau begitu, yang ini juga cocok. Lalu pasang ini di pohonnya. Rumah ini sangat luar biasa. Banyak makanan. Dan sangat luas untuk berlarian. Sinyal baru. Tunggu di sini, ya. Oh, apakah ini raja? Aku sudah bangun. Aku sudah bangun. Dia sangat lucu. Menurutku, kamu harus menjadi raja yang baru. Ini dia. Itu dia. Menjauhlah dari raja yang baru. Yang ini untuk penata rambutnya, dan ini untukmu. Oh, terima kasih. Bersabarlah ya. Kita hampir selesai. Oh. Aku akan menyembunyikanmu. Sudah beres. Sudah beres. Cukup dengan kain tanpa perlu membayar. Ini bukan rambut baru raja. Ini sebuah maha karya. Ayolah, kita harus memamerkan raja yang baru. Apa kamu nyaman, sayang? Iya. Aku punya berita bagus. Kamu punya sepotong kain? Maksudku, aku bisa melihatnya dari sini. Kamu tidak bisa. Bagaimana dengan yang ini? Aku kembali. Aku pulang. Ini berita yang luar biasa. Ada kabar buruk juga. Apa itu? Apa itu? Kita tidak punya kandang lagi. Tidak. Lihat ini. Apa kamu suka? Taruh tempat tidur untuk istirahat. Dan hiasi dengan lampu. Belum sempurna kalau tanpa mainan. Dan ini bagian yang menarik. Kita harus temukan kucing itu. Dia akan mengantar kita ke Ben-Ben. Maksudku, sepertinya ada yang tidak beres. Terlalu mudah menemukannya. Aku tahu. Ini sangat mudah. Ya ampun, ayolah. Awas ya, Ben-Ben. Kamu sangat menyebalkan. Kenapa sulit sekali aku membukanya? Setelah dipikir-pikir. Aku rasa masih ada satu. Hei kamu, hentikan. Jangan coba-coba memakannya. Jangan sakiti kucing itu. Kamu pegang makanan hewan. Kamu tidak akan makan kucing itu. Kamu memberinya makan. Kenapa kamu menculik para hewan itu? Aku tidak punya teman. Kupikir kami bisa berteman. Aku tahu di mana mendapatkan teman. Ayo, aku tidak marah padamu. Berikan kucingnya. Hei, bangun. Kami menemukan kucingnya. Oh, itu keren. Oh, hei. Kenapa dia ada di sini? Tidak apa-apa. Dia bisa membantu. Tidak, lupakan saja. Dia menculik hewan kita. Dia melakukannya karena dia tidak punya teman. Apakah itu benar? Dia mencintai hewan. Dia sedang memberi makan kucing dengan sendok. Selamat datang di taman kanak-kanak kami. Itulah kisah aku dapatkan kucing ini. Dan aku dapatkan pekerjaan di toko hewan peliharaan. Itu cerita yang menyedihkan. Aku hampir menangis. Ceritakan pada semua pelanggan kita. Maka kita mungkin akan mendapatkan bisnis. Sungguh membosankan. Tidak ada apa-apa. Apa kau tidak pernah puas? Aduh, panas. Apa isinya? Lihat, ini jawabannya. Tahan dulu. Menurutmu kita jangan menyentuhnya? Kau jelas tidak boleh menyentuhnya. Ini untukku. Oh, ini keren sekali. Aku suka ini. Apa? Itu luar biasa. Aku rasa ini pasti sihir. Sepertinya aku dapat ide. Tenang. Api bukanlah mainan. Aku mendengarmu. Pasti karena kemampuan ini. Wow. Kau jangan iri ya. Itu bukan hal yang besar. Siapa yang kirim ya? Tentu saja boslah yang kirim. Oh. Ini sangat menarik. Tidak masalah. Akanku pikirkan dengan otak jeniusku. Perhatian. Jangan sentuh hewannya. Cepat selesaikan pekerjaannya dan kirim ke pemiliknya saja. Ya. Cepatlah. Kau benar-benar keajaiban. Kita harus buat perosotan ke atas. Andy, kita butuh selang. Paya sekali. Ini akan jadi logonya. Mari tambahkan merah lagi. Dan sekarang pasang di atas. Aku mau ke atas. Ini. Kau bisa naik ke atas. Hmm. Tempat yang bagus untuk bersantai. Kau mau makanannya hangat? Tidak. Begitu saja. Baiklah. Hei, tunggu. Pemikiran yang bagus. Hmm. Hmm. Ini bisa untuk menyimpan baju dan juga lainnya. Tidak. Itu miring. Hmm. Sekarang sedikit lagi dan... Tidak. Sedikit terlalu ke kiri. Sekarang ke kanan. Pasti ada di sini. Hei. Hah. Hmm. Apa yang sudah kau lakukan? Kau harus berhati-hati dengan mainanmu. Sepertinya efeknya hanya sementara. Hei, Splinter. Ada apa? Aku punya penawaran untukmu. Selesai. Aku yang akan kirim. Kau istirahat. Kemampuanmu pada akhirnya akan hilang, kan? Hmm. Ini giliranku. Bukannya kau lebih suka klinci. Aku suka semua binatang. Tidak. Tidak. Lihat gayaku. Biru lebih cocok untukku daripada untukmu, kan? Kau tidak tahu cara gunakan kekuatannya. Kau tahu? Riasanmu itu luntur. Apa? Hei, awas kau ya. Ayo buatkan rumah untukku. Uh, aneh sekali. Kekuatannya membantuku mendengarmu. Sepertinya tidak. Karena kau belum buatkan rumahnya. Ya, baiklah. Waktunya sedikit bekerja. Setelah itu, kita bisa membuat video. Hmm. Ini akan menjadi rumah yang bagus. Kita akan buat nuansa pantai untukmu. Lumayan. Ayo tambahkan kerang. Wow. Taman air mini. Sepertinya aku pernah melihatnya. Ini terlalu tinggi. Itu akan cocok. Tangki airnya kurang hiasan. Ada yang kurang. Hmm. Apakah kau akan menaruh itu di dalam rumah? Iya, kenapa? Kalau yang ini lebih cocok. Ayo isi kolamnya. Kita punya rumah yang bagus. Kerang selalu terlihat bagus. Keindahan harus ada di mana saja. Bahkan saat makan. Tempat minumnya akan jadi yang tercantik. Enak sekali. Waktunya habis. Tadi aku hebat, kan? Iya, iya. Ayo kirim ini. Biar aku saja. Jangan khawatir. Baiklah. Salam saudaraku. Salam saudaraku. Kita bukan saudara. Tentu saja saudara dari lain ibu. Itu perintah. Siapa si tampan ini? Hmm. Ya, itu aku. Bu. Bu. Kau pasti lelah ya. Bersantailah sejenak. Kapan dia melakukan ini? Material elemenku lebih baik darimu. Seharusnya kau lah yang bersantai. Tidak bisa berakselerasi secepat itu. Baiklah, kita gunakan ini untuk bingkainya. Di mana si kelinci? Aku tidak tahu. Kau yang seharusnya mengawasinya. Kisih-kisih polos membosankan. Oh, potong bentuk awan. Bentuknya lumayan. Ini akan keren. Lumayan. Kemarilah. Aku akan menggendongmu bola bulu. Tidak mau. Kau menantangku ya? Sepertinya aku ingin istirahat di sini. Tidak sesulit itu. Kita harus buang yang ini. Apa? Terima kasih, camelannya. Kau berencana untuk menangkapnya atau tidak? Buat dirimu berguna ya. Aku akan urus kelinci-nya. Saat dia menangkapnya, kemungkinan aku sudah menyelesaikan rumahnya. Jangan lupa camelan lezatnya. Kau hanya beruntung saja. Anggap dirimu beruntung. Aku bahkan tidak gunakan kaki depanku. Jauh lebih baik. Kita harus tambahkan dekorasinya. Wow, apa aku bilang. Sekarang tidak bisa kabur lagi. Aku akan bersenang-senang. Buang-buang waktu saja. Hei, Tuan Telinga Besar. Kelinci yang kecil. Mindirlah. Terima kasih sudah membantuku, Andy. Aku akan mengantarnya ke pemiliknya. Oh, baiklah. Apa dia baru saja bilang terima kasih? Sekarang giliranku. Hijau cocok untukku. Warna. Dia mengatakan sesuatu. Ini. Iya, ayo. Cocok. Ini akan bagus. Denganku. Denganku. Juga. Kau menyenangkan diajak bicara. Lihat apa yang bisa kulakukan. Biasa saja. Unggah di internet. Kau terlihat autentik. Ini baru bagus. Ini kurang tanaman dan sedikit bebatuan. Benar. Masalahnya itu sulit didapatkan. Aha. Benar. Aku lupa. Kura-kura butuh lampu. Oh. Tunggu dulu. Siapapun penanggung jawab efek spesial, kembalikan bohlamnya sekarang. Hah? Ini akan berguna. Ini bisa digunakan. Dan satu sentuhan akhir. Hai, para pelanggan. Aku akan menunjukkan cara membuat rumah kura-kura. Kita akan butuh pohon dan sedikit dari bakatku. Letakkan perlahan. Tambahkan tanaman. Kura-kuramu akan terobsesi dengan itu. Hmm. Hmm. Pagar ini akan melengkapi desain dengan sempurna. Pasanglah dan voila. Sekarang rumahmu sudah selesai. Terima kasih. Aku akan mengurusnya. Jangan khawatir. Hei. Aku punya penawaran untukmu. Apa kau seekor kelinci? Bukan, aku seekor hamster. Aku tidak suka dengan kelinci. Aku bilang aku seekor hamster. Kau juga berbulu. Itu tidak penting. Kau harus berbagi kekuatanmu agar aku bisa membebaskan kita. Dan untuk orang-orang itu, mereka akan jadi budak kita. Aku harus segera memikirkannya. Eh, baiklah. Sampai nanti. Jadi, sudah memutuskannya? Iya. Aku tahu kau bukan kelinci. Tunggu. Apa? Terserah. Anggap saja kau setuju. Kita akan bersenang-senang. Kau sedang apa? Tidak ada. Kau tidak bawa kura-kuranya atau apa? Aku tidak sempat, ya. Kau juga tidak mengantarkan ini? Bagaimana kau menjelaskan itu? Ya ampun, dia kabur lagi. Itu hanya... Atau yang ini? Kau yang pertama berteriak betapa kerennya itu. Kau lah yang menyentuh tikusnya, kan? Aku akan memberitahu ibuku itu semua idemu. Mari kita lihat apa bos percaya. Ada apa ini? Apa kau yang melakukan ini? Tidak. Lihat. Bob? Namaku Kevin. Manusia menyedihkan. Tunggu dulu. Mari kita bicarakan. Akan kuadukan pada ibuku. Hentikan. Ngetara giliranku bersenang-senang. Ha, ha, ha. Tidak. Tidak. Apa yang terjadi dengan kalian? Hei, tidak. Kalian sedang apa? Terima kasih. Kalian harusnya segera mengantar mereka semua. Mengambil peliharaan orang lain itu tidak baik. Kami sangat menyesal. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Maaf ya. Ini bukan salahku. Semua ini adalah idenya. Yang penting semua selamat dan kalian sudah tahu kesalahan kalian. Kami harus pergi. Penyelamatan yang bagus. Aku tidak akan transfer uang rumah elemen. Oh, tidak. Jade, Andy, aku akan ke sana. Kabur. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa.